Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam juru bicara Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Pak Dirjen mengenai sektor dan juga target yang ingin disasar dari adanya Sensus Pertanian 2023 ini seperti apa Pak? Ya jadi ada tujuh subsektor yang akan didata dalam Sensus Pertanian atau ST 2023 ini Sensus Pertanian ST 2023 Tujuh subsektor tersebut adalah lapangan, perkebunan, hortikultura, perikanan Saya tadi menyebut melayan juga ya Kemudian peternakan dan jasa peternakan Ya responden yang akan didata, diwawancarai Ini mencakup tiga jenis usaha pertanian Yakni usaha pertanian perorangan, usaha pertanian lainnya Dan kemudian usaha pertanian, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum Ketiganya merupakan representasi dari pelaku usaha pertanian di Indonesia Dari yang skalanya kecil, ya tadi yang disebut usaha pertanian perorangan Itu dianggap skalanya kecil hingga yang besar Yang UPB tadi itu, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum Jadi dia sudah berbentuk perusahaan Dari yang mengusahakan tanaman pangan hingga jasa pertanian Nah kemudian semuanya melakukan sensus Ya pada saat itu, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis Pertanian itu menyumbang 11,8% total PDB Indonesia Dan ini termasuk besar begitu Baik, yang menjadi sasaran ataupun responden dari adanya sensus pertanian ini Yalah tentunya para pelaku pertanian di Indonesia Dari skala yang kecil hingga skala yang besar Dan tentunya akan mengusahakan tanaman, pangan hingga jasa pertanian Terakhir Pak Dirjen, kapan akan dilaksanakannya sensus pertanian ini Dan kiranya akan ada berapa petugas begitu yang mungkin diturunkan Pak? Ya, jadi sensus pertanian ini kan sebuah kegiatan besar 10 tahun sekali, tapi sekali dilakukan besar dia Dari rangkaian tahapan kegiatan Ini ada tahap-tahapannya Ada pencanaan, ada persiapan, pengumpulan data Penyajian dan analisis data Ya kemudian juga publikasi hasil data Dan kegiatan sensus pertanian tahun 2023 Ini sudah dimulai sebetulnya sejak tahun 2021 Dan direncanakan seluruh kegiatan akan berakhir tahun 2024 Nah salah satu tahap penting dalam sensus ini adalah pengumpulan data Yang akan dilakukan tidak lama lagi Ya bulan depan, Juni dan Juli 2023 Data inilah yang menjadi kunci bagi penyusunan sebuah perencanaan kebijakan Jadi momentum pentingnya dari rangkaian kegiatan sensus pertanian 2023 Adalah Juni dan Juli Nah ini ibarat ya nyawa lah dia dalam kehidupan ya Data merupakan kekuatan yang akan membawa bangsa ini Menuju cita-cita nasional Nah sensus pertanian 2023 kita harapkan Menghilangkan duplikasi data terkait pertanian dan pangan Yang kerap menjadi persoalan di Indonesia Dan berdampak pada masyarakat petani Ya duplikasi data itu data yang redundant begitu ya Redundant apalagi kalau redundantnya berbeda-beda itu Antara data yang satu dengan data yang lain Nah persiapan sensus pertanian 2023 Telah dilakukan dan siap dilaksanakan BPS sudah merekrut dan menerjunkan 380 ribu petugas sensus pertanian 2023 Untuk mengumpulkan data Baik Pak Dirjen pesan untuk masyarakat Khususnya masyarakat yang berada di sektor pertanian Yang sedang menyaksikan ini Apa yang ingin disampaikan? Ya jadi saya kira ya Masyarakat yang menjadi sasaran Ataupun target sensus ini Ya memberikan data yang akurat kepada petugas sensus Ya supaya memang nanti analisisnya juga akurat Dan data nanti yang disajikan akurat Sehingga nanti kan kita sampaikan berulang-ulang Bahwa ini berguna untuk pengambilan kebijakan Pengambilan kebijakan yang diambil berdasarkan informasi Ataupun data yang akurat Mestinya adalah juga kebijakan yang akurat dan tepat Ya jadi kali lagi kita mengimbau Ya masyarakat yang menjadi responden Dalam sensus ini Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Kira-kira begitu Bilkis Baik sensus pertanian 2023 siap untuk dilakukan Dan diharapkan masyarakat yang terutama ada di sektor pertanian ini Diharapkan untuk kooperatif begitu Untuk memberikan data yang akurat Sebab data ini akan menjadi kunci Untuk penyusunan perencanaan ke depannya Terima kasih banyak Pak Dirjen Telah bergabung bersama kami dalam Juru Bicara hari ini Salam sehat selalu Pak Selamat malam Selamat malam Salam sehat Dan pemirsa demikian perbincangan kami Bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Papa Usman Kansong dalam Juru Bicara hari ini Saya Bilkisabila pamit dari hadapan Anda Selamat malam Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan berikan jawaban dengan jujur dan benar Hai guys Hari ini kita lagi ada di kebun Hindoponik Nah di video ini kita akan berbagai macam tanaman Salah satunya selada Tidak Selamat menikmati Selamat menikmati